Ini kita memang beraudensi edasi damai 2 di gedung-guruh honoris di Provinsi Jambi. Ini menggiring tentang reformasi pijatan tahun 2023. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi menerima perwakilan dari Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta Provinsi Jambi yang melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Jambi. Kamis, tanggal 30 Maret tahun 2023. Pada kesempatan ini, audiensi langsung diterima oleh Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudriya. Turut hadir pada kesempatan ini, Wakil Ketua Komisi 4, Abdul Hafid, Sekretaris Komisi 4, Eka Marlina dan anggota Budi Yako, Hashim Ayub. Hadir pula pada kesempatan ini, dari Dinas Pendidikan serta Badan Kepegawaian Daerah, BKD, Provinsi Jambi. Lebih lanjut dalam kesempatan ini, Fadli Sudriya menyebut bahwa DPRD Provinsi Jambi sudah melakukan komunikasi dengan Pemprov Jambi, di mana setidaknya ada angin segar bagi honorer Jambi di mana tahun ini ada seribu orang yang diterima menjadi P3K. Disampaikan Fadli Sudriya bahwa kebutuhan akan penerimaan P3K ini sesuai dengan dana alokasi umum, DAU. Ketika DAU dari pemerintah pusat bertambah, maka dipastikan akan ada penambahan P3K. Kepung, aspirasi, usulan daripada teman-teman, honorer, baik itu honorer yang digaji dari dana BOS, maupun dana APBD, maupun dari dana APBN, maupun dari komite. Jadi semua honorer Provinsi Jambi, hari ini perwakilan mendatangi kita di DPRD Provinsi Jambi menyampaikan, agar pemerintah Provinsi Jambi segera membuka lapangan pekerjaan tentunya bagi mereka yang sudah honor lima sampai sekian tahun ya, ini menjadi prioritas penerimaan P3K ke depan. Untuk tahun ini kita sudah berkoordinasi kemarin dengan Pak Kaunda itu sebesar seribu, seribu orang lebih kurang. Ya, mungkin ke depannya lagi bertambah bisa mencapai Rp5.084 sesuai dengan kebutuhan guru di Provinsi Jambi. Cuma kemampuan APBD kita di tahun ini melalui dana DAU itu, dana DAU itu sebesar seribu. Namun demikian, tentu tetap kita mendorong pemerintah daerah lobi-lobi ke pusat, supaya melebihi diangkat tersebut sehingga dana DAU kita bertambah. Kalau di sini benar sekali masukan-masukan, juga peluang-peluang yang disampaikan oleh para guru-guru Muhammad tersebut, yang memang mirip sekali, salah satunya adalah seorang guru agama pendudukan Kristen, Ibu menyampaikan bahwa dia hanya menurutkan komentar sebesar Rp420.000, dan itu juga tiga bulan sekali. Kalau tidak salah, ini mirip sekali, walaupun Ibu bukan kewenangan Provinsi Jambi, karena itu adalah hal yang bagus, kita juga mirip sekali dengan keadaan ini, dan kita berharap juga pemerintah pusat juga dapat memperhatikan dan mempedulikan nasib-rasib guru dan guru-guru kita di seluruh Indonesia, khususnya di Jambi. Ini kita memang beraudensi, itu masih damai juga, itu juga guru-guru honoris yang pemerintah di Jambi. Ini menggiring tentang Rp320.000 tahun 2023. Jadi, kita memang menggiring agar Pemprov bisa memaksimalkan tahun ini, membuka sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan itu sebagai Rp5.084. Nah, itu yang kita giring, semoga Pemprov bisa maksimal tekan untuk tahun 2023. Sejauh ini untuk gaji honor sendiri seperti apanya, Bang? Kalau untuk gaji honor ini, kita kan memang kalau dari paginya, memang per jam itu Rp17.500.000. Jadi, tergantung jam mengajar kita di sekolah. Jadi, memang bervariatif juga, Bang.